ya selamat siang jumpa lagi ya kita lagi bikin yang namanya adalah gabin isinya tape gabin tape cara bikinnya gampang banget dari tape ini kita hancurin tapenya terus kita tambahin susu susu kental manis bisa apa aja ya tapenya tapenya seperempat aja jangan banyak-banyak terus ininya apa namanya susunya secukupnya dua sendok aja sih dua sendok makan tambahin gula pasir gula pasirnya juga saya makanya dua sendok ya kita aduk Hai sampai rata kemudian jangan lupa ditambahin tepung terigu terakhirnya dikasih tepung terigu kita aduk ya rata setelah rata kita tambahin tepung terigu dua sendok juga dua sendok gulanya dua sendok susunya susu kental manisnya dikasih tepung terigu setelah itu baru kita baru kita bikin udah rata kita bikin gabinnya bisa pakai yang makis atau yang asin terserah ya sesuai selera tapi enakan yang makis yang makis adalah gulanya bisa pakai mark apa aja akhirnya kita taruh begini kita taruh ini kita taruh kita rapiin pinggir-pinggirnya pakai sendok ini aja ya simpel kan bisa buat bisa juga nih buat ini dulu di rumah setelah rapi baru kita goreng bisa juga nanti kita paruh di freezer di kulkas bisa buat satu minggu atau dua minggu bisa oke tinggal kita goreng nah ini yang sudah digoreng ya benda-benda tuh barengnya cepet sekali kok gampang enggak perlu lama-lama api pakai api kecil aja ya enggak kosong Oke ini bisa disimpan di freezer eh makasih